Kitab Esther, Pasal 5 Esther berbicara kepada Raja Pada hari ketiga, Esther memakai pakaian ratunya dan berdiri di halaman dalam istana Raja di depan ruangan Raja. Raja sedang duduk di atas tahta di ruangannya. Ia duduk di atas tahta menghadap tempat masuk orang banyak. Ketika Raja melihat Ratu Esther berdiri di halaman istananya, ia merasa senang. Lalu ia mengulurkan tongkat emas kepada Esther dan Esther melangkah mendekatinya dan menyentuh ujung tongkat emas itu. Raja bertanya kepadanya, Apa yang merisaukan engkau, hai Ratu Esther? Apa permohonanmu kepadaku? Aku memberikan semua kepadamu, Bahkan separuh dari kerajaanku akanku berikan. Esther menjawab, Jika Raja berkenan, dapatkah tuanku dan Haman datang ke perjamuan makan yang akanku adakan hari ini? Jawab, Raja. Cepat panggil Haman, sehingga kami dapat memenuhi yang diminta oleh Esther. Raja dan Haman datang kejamuan makan yang dipersiapkan Esther bagi mereka. Sementara mereka minum anggur, Raja bertanya kepada Esther kembali, Sekarang, hai Esther, Apakah yang engkau minta? Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Jadi, apa permintaanmu? Aku memberikan kepadamu yang engkau minta, sampai setengah dari kerajaanku. Jawab, Esther. Inilah yang kuminta. Jika Raja berkenan kepadaku dan ingin memenuhi permintaanku, biarlah Raja dan Haman datang lagi besok. Aku mau mengadakan jamuan makan lagi besok untuk Raja dan Haman. Dan aku akan mengatakan yang sesungguhnya apa yang kukah hendaki. Kemarahan Haman terhadap Mordecai Haman pulang dari rumah Raja dengan penuh sukacita. Tetapi pada saat Haman melihat Mordecai di gerbang istana, ia sangat marah terhadap Mordecai. Haman sangat marah karena Mordecai tidak menghormati Haman ketika Haman melintas. Mordecai tidak gemetar terhadap Haman dan hal itulah membuat Haman marah. Haman menahan diri dan pulang ke rumahnya. Ia memanggil teman-temannya dan Zeres istrinya. Haman membanggakan kekayaannya dan anaknya yang banyak dan betapa tinggi kedudukan yang diberikan Raja kepadanya. Ia bangga atas pengangkatannya oleh Raja lebih daripada kedudukan semua pegawai tinggi dan pejabat istana. Haman mengatakan lagi Akulah satu-satunya yang diundang Ratu Esther untuk bersama Raja kejamuan makan yang dipersiapkannya. Dan Ratu juga telah mengundang aku bersama Raja untuk datang besok. Namun, semuanya tidak berarti bagiku selama aku masih melihat Mordecai orang Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana Raja. Kemudian Zeres istri Haman dan semua temannya berkata kepadanya Siapkan tiang gantungan baginya setinggi 25 meter dan besok ajukanlah permohonan pada Raja agar Mordecai digantung di tiang itu. Pergilah dengan gembira ke pesta bersama Raja. Haman setuju dengan usul itu lalu disuruhnya orang untuk membuat tiang gantungan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.